Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan tekstur mod di citra emulator ya Jadi mungkin kalau kalian mau pakai tekstur 4K mungkin atau 8K ya kalian bisa pakai di citra emulator dan disini saya menggunakan citra PC ya Kalau citra Android nggak tau juga sih apakah bisa di tekstur mod atau nggak Nah disini kita akan langsung saja membuka gitu ya untuk emulatornya Disini untuk emulationnya disini saya nggak akan tunjukin ya untuk gameplaynya mungkin cuma sedikit doang Cuma perbandingan doang karena saya nanti takutnya bakal tiba-tiba gitu ya di strike sama Nintendo gitu Dan untuk cara menggunakan teksturnya kalian cukup ke emulation dan kalian cukup ke configure ya Graphics dan tinggal kalian pastiin untuk yang use custom texturesnya kalian cukup cek aja gitu ya Untuk yang preloadnya kayaknya nggak usah ya kalian cukup klik aja yang use custom textures setelah itu kalian cukup klik oke gitu ya Nah setelah itu kalian tinggal masukin atau mungkin bikin gitu ya Kalau mungkin kalian mau bikin kalau kalian mau download tinggal cek aja di internet gitu misalnya Ocarina of Time misalnya 4K texture atau sebagainya gitu misalnya persona Q dan sebagainya Kalian cukup klik kanan gitu ya kalian cukup klik yang open custom texture location ya Nah setelah itu nanti kalian cukup buka gitu ya untuk teksturnya jadi kalian tinggal copy in isinya ke sini gitu ya Ke tekstur ini dan kalian jangan copy in teksturnya ini kan tekstur nama nih ya kan foldernya 004 Ini kalian jangan copy in foldernya gitu jadi kalian cukup copy in isi foldernya Nah jadi disini ada foldernya gitu kan dan disini kalian nanti ini isinya tinggal kalian Extract ke folder yang tadi gitu ya ke folder yang ini gitu Jadi kalian jangan bikin folder dalam folder gitu ya Jadi kalian cukup tinggal copy in aja isi teksturnya ke 004 atau mungkin angka yang ini gitu ya Jadi ya contohnya kayak gini jangan kalian masukin untuk folder satu folder ke dalam yang ini gitu Karena itu nggak akan bisa gitu mungkin nggak akan muncul gitu jadi kalian harus masukin ke sini Dan jadi cukup gitu doang ya kalau kalian mau masukin teksturnya dan intinya jangan folder dalam folder Kalian cukup isiin folder yang nama dengan nomor ini kalian cukup masukin teksturnya ke sini gitu ya Dan ini ada sedikit perbandingan antara yang original dan 4K atau mungkin yang udah di mod gitu ya Jadi ini ada perbandingannya di game Zelda Ocarina of Time Jujur kalau saya lebih enak yang original karena kalau yang 4K itu terlalu tajam Jadi tajamnya tuh tajam sharpness ya sharpnessnya tuh kayak 100% gitu kalau dilihat itu kayak tajam banget gitu Dan saya nggak suka gitu kalau kayak gitu Mungkin karena monitor saya 1080 kalau monitor saya 4K mungkin ya bakal biasa aja gitu ngeliatnya Karena ya kalau terlalu tajam jujur mata saya jadi cepet capek gitu ya Dan jadi cepet sakit sih untuk ngeliat dari gamenya gitu Jadi saya lebih enak yang original aja Dan ya jadi itu adalah sedikit perbedaan antara yang udah di mod dan yang belum gitu ya Dan mungkin kalau kalian mau matiin modnya atau mungkin teksturnya kalian mau matiin Kalian nggak harus hapus karena nanti kalian harus ekstrak lagi gitu ya Kalian cukup ke konfigur dan ke graphics dan tinggal kalian uncheck aja yang use custom teksturnya Tinggal kalian uncheck terus kalian oke dan udah nanti teksturnya nggak akan dipakai lagi gitu Dan ini jujur enak banget sih kalau kalian mau pakai tinggal checklist Kalau nggak yaudah tinggal di uncheck gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kacing Bye bye Sub indo by broth3rmax